Intro Aduh.. Ini matang.. Gue pedis banget pas kayaknya ini HP gue buram banget tuh pasti ya? Apa mata gue? Apa yang rusak ini? HP gue buram banget? Oh iya.. Yang buram itu? Iya.. Alah.. itu juga sama.. Iya.. Aduh.. Sama.. Enam juga.. Kenapa ya kira-kira? Kenapa? Tahu saya itu? Coba kita tanya bos aja.. Coba tau dia lebih panas.. Oh iya.. Pasti tau bos itu.. Yuk tanya.. Permisi bos.. Bos maaf ganggu.. Iya bos.. Mau tanya nih.. Nih.. HP saya buram.. Pertama.. Handphone mas baru juga, burem Kurang kira apa ini ya bos ya? Iya, kurang tajem bos ini gabarnya Bos punya solusi gak? Ini handphonenya burem Halo, selamat datang kembali di channel Angger Waspada Channel yang gak jelas tapi cukup membuat pandang gilir bukan? Cikidaw! Hai, apa kabar kalian? Pastinya baik-baik saja kan? Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian Dan saya tidak lupa untuk selalu mengingatkan Menggunakan masker, cuci tangan, jauhi kerungunan, dan jaga jarak Dan satu lagi, mengurangi mobilitas Anda Oke, sebagai jawaban dari pertanyaan anak-anak kagadanta tadi Saya ingin menyampaikan bahwa Samsung sudah mengeluarkan smartphone-nya Yang baru-baru minggu ini ya dirilis Yaitu dia, ini dia Galaxy A32 Yang mempunyai layar Super AMOLED Jadi nampak tajam bagaimana colok mata ya Mau tahu spesifikasi yang dibawa dari smartphone ini? Langsung aja kita unboxing Cikidaw! Oke, seperti biasa-biasanya ya Saya sebelum unboxing melakukan scanning terhadap box yang saya terima ini ya Depan, samping kanan, samping kiri, atas, bawah, dan belakang Untuk memastikan bahwa bakteri dan virus tidak menempel di box ini pada saat saya buka Nah, oke ini masih segel ya Langsung aja kita buka menggunakan apa? Menggunakan gergaji Gunting pastinya Samsung A32 merupakan produk middle rank ya Entry level yang ditunggu-tunggu untuk pecinta Samsung Karena untuk jaringannya sendiri sudah support 5G Oke, sudah dapat kartu perdana dari IM3 Jadi nggak perlu repot-repot lagi untuk beli kartu perdana Oke, masih di segel ya Coba deh aku bisa segel Kita buka segelnya Untuk boxnya sendiri seperti seri-seri Samsung A20 S02 ya Tipis banget Tinggal di sliding Oke, kita lihat partisi pertama Kayaknya ringan banget ini Apa isinya Ternyata hanya kertas mengertas Yaitu Buku panduan Serta Petunjuk garansi Langsung saya temukan Smartphone ya Yang masih Terbungkus dengan stiker plastik Kita letakkan di tempat aman Lalu ada Kepala charger Dan ada kabel USB Type-C Oke Dan juga SIM ejector Oke, kita buka smartphone ya Kita kletek plastiknya ya Samsung sendiri merupakan brand yang sudah terkenal ya Di Indonesia khususnya Wow Untuk Bagian belakangnya Kayaknya terlapisi oleh material kaca ya Walaupun plastik Tapi ada sedikit sentuhan Desain kacanya di bodi bagian belakangnya Oke, kita bicarakan dulu untuk bagian samping sebelah kanan Terdapat tombol power serta volume up and down Untuk bagian sebelah kiri Terdapat slot untuk SIM card Serta SD card Untuk di bagian atas Terdapat lubang mic Dan di bagian bawah Terdapat Jack audio Mic Dan slot Untuk USB Type-C Dan lubang speaker Samsung A32 Memiliki 4 kamera utama Dan LED flash Untuk di bagian belakang Serta untuk di bagian depan Desain kameranya adalah Waterdrop Udah Udah sering ya Samsung menggunakan waterdrop Jarang Samsung yang entry level Menggunakan Yang Pons full Tapi ini juga waterdrop Gak masalah sih Oke Langsung kita review aja ya Untuk spesifikasi lengkapnya Kita review sebagai berikut Check it out Dan akhirnya pada bulan Maret ini Samsung Galaxy A32 resmi dirilis Samsung Galaxy A32 Menggunakan fitur refresh rate 90Hz Merupakan mid-range pertama Dari Samsung Yang mengeluarkan fitur tersebut Dan di dalamnya Juga tertanam sensor Pemindai sidik jari Untuk sistem keamanan Sekaligus layar ini Telah dilapisi Corning Gorilla Glass 5 Dan kalian Pasti mau tau Tentang spesifikasi lengkap Dari smartphone ini kan Langsung aja kita review Check it out Halo semuanya Seperti biasa Kita awali review ini Untuk membahas tentang Body dan desain Dari smartphone ini Memiliki demensi panjang x lebar x tinggi 158.9 x 73.6 x 8.4 mm Dan memiliki bobot seberat 184 gram Sedangkan untuk smartphone yang saya pegang ini Berwarna awesome black Untuk bagian frame sebelah kiri Terdapat 1 slot untuk SIM card serta SD card Untuk laci SIM card sendiri Terdapat 2 laci SIM card Dan 1 SD card Sedangkan untuk di bagian bawah sendiri Dimulai dari kiri Terdapat lubang jack audio Lubang mic Slot micro USB Dan lubang speaker Dan di bagian atasnya Terdapat 1 lubang mic Dan bagian sebelah kanan Terdapat tombol power Serta tombol volume Untuk bagian belakang Dari smartphone ini Atau bodi belakang Terbuat dari material plastik Namun dilapisi dengan kaca Di bodi belakang sendiri Terdapat 4 sensor kamera utama Dan dilengkapi dengan LED flash Di pojok kiri atas Sedangkan di layar depan Terdapat 1 sensor kamera Yang berbentuk water drop Sedangkan untuk layarnya Samsung Galaxy A32 Menggunakan panel Super AMOLED Yang berukuran 6,4 inch Dengan resolusi Full HD Plus Serta resolusi layar Yang mencapai Full HD Plus Dan menawarkan tingkat kecerahan 800 nit Dengan tingkat kecerahan Sampai 800 nit Sehingga dijanjikan tetap jelas Meski digunakan di luar ruangan Dengan sinar matahari yang kuat Mengikuti tren kekinian Ponsel ini telah mendukung Refresh Rate 90Hz Membuat scrolling layar Lebih mulus Begitu pula Pemindahan antar aplikasi Begitu seamless Selain itu Respon sentuh layar Mencapai 180Hz Menjanjikan pengalaman gaming Yang lebih mulus lagi Oke sekarang kita bahas Tentang performa Dari Samsung Galaxy A32 ini Memiliki dapur pacu Yang ditenagai chipset Mediatek Helio G80 Dan dipadukan dengan RAM 8GB Serta internal memory 128GB Dan untuk pengolahan grafiknya Dipercayakan kepada Mali G52 MC2 Untuk melihat kinerja Dari Samsung Galaxy A32 ini Saya mencoba untuk Mengujinya menggunakan Aplikasi benchmark AnTuTu Dan didapatkan hasil Sebagai berikut Dan untuk performa Bermain game sendiri Smartphone ini Bisa diandalkan Saya menguji Smartphone ini Dengan bermain game berat Seperti Call of Duty Dan PUBG Mobile Sebelum memainkan Dua game ini Saya mengukur suhu Awal dari Bodi belakang smartphone ini Dan didapati Suhu sebesar 34 derajat Celcius Kemudian saya memainkan Kedua game berat ini Selang beberapa waktu Dan hasilnya Kedua game ini Saya mainkan dengan lancar Tanpa adanya lag Dan frame yang drop Namun Bodi belakang Terasa panas Pada menit-menit 40 Dan saya ukur Untuk bodi belakangnya Didapati suhu Sebesar 40 derajat Celcius Oke kita bahas Tentang kameranya Smartphone ini Memiliki 4 buah Kamera utama Yang terletak Di bagian bodi belakang Didampingi dengan LED Flash Dengan besaran sensor 64 megapiksel Untuk sensor wide 8 megapiksel Untuk ultra wide 5 megapiksel Untuk makro Dan 5 megapiksel Lagi untuk kedalaman Dan untuk kamera depannya Yang berbentuk water drop Memiliki besaran sensor 20 megapiksel Sedangkan untuk Fitur-fitur kamera bawaan Dari Samsung Galaxy A32 ini Tidak jauh berbeda Dengan Samsung Galaxy A31 Namun yang membedakannya Disini adalah Fitur untuk 10 kali zoom Dan untuk hasil Dari 10 kali zoom Terbilang lumayan Tidak terlalu pecah Dan masih dapat dilihat Dan seperti inilah Sample foto Dan video Yang dihasilkan Dari kamera Samsung Galaxy A32 ini Lalu seperti ini Untuk contoh Kamera selfie Di siang hari Di outdoor ya Warna yang dihasilkan Juga menawan Hampir menyerupai Dengan warna aslinya Seperti ini Untuk kamera utamanya Warna yang dihasilkan Dari kamera utamanya Cukup bagus ya Detail dan warna Yang dihasilkan Juga menyerupai Dengan warna aslinya Seperti ini Smooth Untuk pengambilannya Tidak ada delay Tidak ada patah-patah Walaupun di cuaca siang hari Mampu menghasilkan Warna yang bagus Amin selamat menikmati Samsung Galaxy A32 juga memiliki sensor biometrik yaitu fingerprint dan pemilai wajah dengan respon yang cukup cepat untuk membaca sidik jari dan membaca bentuk wajah seperti video berikut sedangkan untuk baterainya sendiri Samsung membenamkan baterai sebesar 5000 mAh didukung dengan pengisian daya cepat sebesar 15W Samsung Galaxy A32 menggunakan Android 10 dan dibalut dengan antarmuka khas Samsung yaitu One UI 3.0 ada pun fitur-fitur tambahan dari smartphone Samsung Galaxy A32 ini seperti fitur yang mencakup NFC, stereo speaker, game booster, dan lain-lain dan untuk speakernya sendiri kita uji dan berikut adalah contoh keluaran audio dari speaker Samsung Galaxy A32 selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!